Banyak yang nanya, sebenernya gimana sih step by step biar kita bisa jadi kaya? Apa gue harus main saham, beli bitcoin, atau beli NFT kayak yang lagi viral sekarang ini? Bener, ini juga pertanyaan yang gue tanyain pas baru dapet penghasilan dan punya duit sendiri. Dan tadinya gue juga sempet terjun ke investasi-investasi yang gue gak ngerti, sampai akhirnya boncos juga. Dari pengalaman-pengalaman ini, gue udah dapet banyak pelajaran nih. Yang paling penting kalau lu mulai dari awal adalah ini, piramida keuangan. Level 1, dana darurat, bayar hutang, dan tabungan pensiun. Kumpulin minimal 6 kali pengeluaran bulanan. Untuk jaga-jaga, seandainya tiba-tiba lu dipecat dari kerjaan, lu gak punya penghasilan lagi. Lalu, fokus ke hutang-hutang yang ada, dan sebagian ditabung juga buat dana pensiun. Level 2, asuransi. Miliki asuransi kesehatan karena gak ada yang tahu kapan kita akan jatuh sakit atau amit-amit kena musibah. Tabungan yang susah-susah kita kumpulkan akan langsung habis seandainya kita gak punya asuransi. Level 3, investasi. Kalau 2 tadi udah terpenuhi, baru kita melirik investasi. Note ya, disini sebaiknya kita mempelajari dulu, sampai kita mengerti seluk-beluknya sebelum investasiin duit kita disana. Supaya kita bisa minimalisir risiko kehilangan duit kita. Level 4, self-reward. Ketika investasi kalian udah cukup untuk membiayai sisa hidup kalian, ada baiknya kita nikmatin hasil jerih payah kita dengan bahagiakan diri. Percaya deh, begitu ini diterapkan, kondisi keuangan kalian akan jauh lebih sehat dibanding orang-orang seumur kalian. Good luck, stay focused.